Intro Evakuasi kapal dajampi dan rombongan sampai saat ini belum bisa dilakukan. Pagi tadi 21 Februari 2023 pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Upaya evakuasi yang dilakukan itu menggunakan helikopter Bahar Kampolri. Namun setelah sampai di lokasi cuaca masih berkabut sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan evakuasi. Sehingga helikopter tersebut terpaksa kembali ke lapangan heli dimerangin untuk melakukan pengisian aktur. Setelah itu dilanjutkan lagi pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Helikopter Bahar Kampolri kembali menuju ke titik lokasi dengan membawa peralatan kois untuk evakuasi. Namun sampai saat ini tim belum bisa menurunkan peralatan tersebut karena masih terhalang oleh kabut. Namun tim masih berada di sekitar lokasi untuk melihat peluang yang mana jika sudah memungkinkan akan langsung menurunkan personil dan peralatan. Sementara itu Kabit Humas juga menyampaikan dirinya sudah berkomunikasi dengan tim yang berada di lokasi. Yang mana saat ini kondisi kapolda dan rombongan masih dalam keadaan sehat dan sadar dan sudah siap untuk dilakukan evakuasi. Pagi teman-teman media, jadi pagi ini saya mau nyampaikan update terkini terkait proses evakuasi dari rombongan Bapak Kapolda Jambi. Jadi pagi ini tadi telah dilakukan upaya yang pertama jam 7, jam 7 oleh helikopter dari Bahar Kampolri. Jam 7 sudah menuju ke lokasi upaya untuk melakukan proses evakuasi. Namun karena cuaca yang masih berkabut dan tidak memungkinkan sehingga helikopter kembali lagi ke lapangan ke Posko, ke Merangin untuk melakukan pengisian aftur. Itu yang pertama, sedangkan. Yang kedua, pada pukul 9, helikopter dari Bahar Kampolri juga kembali menuju ke titik lokasi, kembali ke lokasi dengan membawa perawatan hoist tersebut. Namun sampai sekarang masih belum bisa untuk menembus, menurunkan perawatan tersebut ke lokasi. Karena cuaca belum memungkinkan dan sekarang masih sekitar lokasi, melihat peluang apabila begitu terbuka, kabut meripis, langsung menurunkan personil dan peralatannya. Jadi itu update terkini rekan-rekan mengenai proses evakuasi pada pagi hari ini. Kondisi Bapak Kapolda terkini, Pak? Kondisi Bapak Kapolda terkini, Pak? Kondisi Bapak Kapolda, tadi pagi sempat ada komunikasi dengan tim darat yang di sana, menyampaikan kepada kami. Kondisi Bapak Kapolda beserta rombongan dalam keadaan sehat, sadar, dan bisa berkomunikasi. Jadi semua standby dalam keadaan sehat ya, sadar. Pak, informasinya istri Bapak Kapolda ikut ke lokasi, Pak, ya? Ke evakuasi, benar atau tidak? Tidak, beliau standby di Merangin. Berarti di Posko saja? Apakah keluarga juga akan diterbangkan, Pak? Tidak, semua di Merangin standby. Pak Kapolda, kalau cuaca tetap mengguruk ini, apakah ada skenario lain, Pak? Yang jelas, pagi ini tetap kita upayakan maksimal, memanfaatkan peluang yang ada, begitu terbuka, bisa masuk ke bawah, ke lokasi, langsung kita masuk. Makanya kita terus, helikopter, terus memantau di seputar lokasi tersebut. Kita upayakan secepat-cepatnya, dilaksanakan proses evakuasi. Jadi fokus, target utama kita pada pagi hari ini adalah evakuasi. Itu yang paling penting akan adakan. Sejujurnya, kesulitan yang paling terbesar itu apa, Pak? Faktor cuaca masih, masih faktor cuaca. Faktor cuaca yang belum... Saat ini yang menjadi kendala tim untuk evakuasi masih dikarenakan faktor cuaca, yang mana masih berkabut tebal. Sementara itu juga, Kapolda Jambi nantinya jika sudah dievakuasi, rencananya akan dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Jambi. Reporter BTV Rio melaporkan dari Kota Jambi.